Hai hai hai, kembali The Injeng Ardi di Bingazam Weekly Review Ya, kemarin TH Abdi dikirimin kopi dari daerah Jawa Barat Pada penasaran kan, kopi na'apa Debang bahasa Indonesia aja ya Gue takut kalau lo pake bahasa Sunda Ya, oke Kali ini gue lagi dikirimin kopi nih Sama, roasternya pokoknya ini sudah malang melintang juga di perlombaan roasting gitu Ya, masih nyampur bahasa Sunda gak apa-apa lah ya Ya, ini salah satu roaster yang menurut gue secara packaging topisan Terus juga untuk hasil roastingannya, progresnya juga bagus Nah, ini dia Nah, banyak pisan ya dikirimin kopi Ini ada lima kopi dari Udah tau kan kalau kotak-kotak gini Ya, ini dari Heart Coffee Roaster Ya, ini roaster dari Bandung Dan kali ini kita akan review beans dari mereka Tentunya ini ada lima varian Yang pertama Itu ada Mekarwangi Honey Double Fermentation Wah Ini Beans yang lumayan favorit juga Dia punya tasting note Grapefruit Longan Terus juga Lico Rice Candy Dan untuk varietasnya sendiri Ini ada S795 Ateng Super dan Sigara Rutang Wah Mantap Ini apa sih dalamnya? Kalau kotakan gitu Oh, ini bentuk bagian dalamnya Dia juga sudah ada brewing recommendation-nya Dan juga brew resepinya Jadi kalau ini itu harus pakai April Dripper katanya Dan juga dapat info card-nya juga Jadi kalau misal kurang jelas Yang ada di kotak Hilang Istilahnya gitu kan Dibuang Ataupun disimpen Lupa naro Nah, ini ada info card-nya juga Oke Yang pertama ada Mekarwangi Yang kedua Nah Lamunye Kayaknya Kiri-kiri Nyaga AA Wash AA Teteh nak kemana Ini Dia punya testing note Wow Camomile Maple syrup Dan juga Honeydew Lalu untuk Varietasnya ini SL28 Dan SL34 Wow Ini menggiurkan banget ya Mantap nih Ya, jatuh Gini, baiklah Sip Lalu yang berikutnya Wah Ini Beans Yang lumayan Hektik juga Ataupun lagi lumayan bagus Ada Takengon Pegasing Endotremic Natural Ya Ini dia punya testing note Hibiscus Mangosteen Dan Sour Sob Dengan varietasnya Sigara rutang Dan Tipika Wah Keren Keren Ini kalau gak salah Memang Sempet Waktu itu Kita ada jual Pegasing Dan Laku banget Wah Ini yang berikutnya Nih Sawadee Kap Ini Beans Dari Thailand Namanya Manepruk Tipika Natural Ya Ini mohon maaf Kalau ada salah penyebutan Dia punya testing note Amarena Cherry Amarena apa Amarena Cherry Blueberry Dan juga Whiskey Wah Ini keren juga Nih Kayaknya Gue sih Untuk beans Thailand Belum pernah nyoba Jadi Karena dikirimin Akhirnya gue kesampaian Buat nyoba Dan yang berikutnya Ini ada Puntang Sultani Estate Hybrid Wash Wah Ini mantep juga nih Puntang Lalu ada Testing note Tamarin Coffee Blossom Honey Yet Ya Honey Yet Dia tulisnya Terus juga Untuk varietasnya Lini S Wah Ini beans Beans yang Menurut gue Secara line up Sangat menarik Karena beberapa Gue udah pernah coba Dan Ada juga yang Belum gue coba Jadi Gue penasaran banget Disini pun Mereka tuh Udah tulisin Brewing Rekomendasinya Mulai dari Alat yang Harus kalian pake Terus juga Resep seduhnya Itu juga udah ada Dan Rata-rata Itu ada yang pake V60 Hario Switch Sama April Dripper Untuk Mempermudah Gue menyeduh Kopi ini Yang sebenernya Kurang lebih bisa Jadi sama Gue akan Pake Suprima Instrument Supaya Lebih konsisten Juga nih Gitu Oke Sekarang Gue Akan Siap-siap Dulu Ini gue Geser Kayaknya Agak penuh ya Ya Gak apa-apa Jadi Untuk resepnya Sendiri Gue Nanti akan Pakai Dosnya itu 20 gram Ya Jadi Kalau disini kan Kurang lebih 15 sampai 16 Tapi Gue Akan pakai 20 gram Lalu Untuk Airnya Gue pake 320 mili Dan Untuk suhunya Itu Gue Menggunakan 95 derajat Celcius Dan Untuk Grand Sizenya Disini Kurang lebih Secara Rekomendasi Itu ada Yang Medium Tube Coors Jadi Gue pun Juga akan Sama Pakai Medium Tube Coors Kurang lebih Di Ik Ini Gue Pakai Di 12 Untuk Nomor Gilingannya Dan Untuk Interval Brewingnya Karena Menggunakan Suprima Jadi Gue akan Pakai 3 kali Tuang aja Yang pertama Untuk Blooming Itu Di 50 mili Tetap Lalu Didiamkan Selama 40 detik Terus Yang kedua Itu Gue Tuangkan Lagi Sampai 150 mili Didiamkan Sampai 1 menit 30 detik Lalu Gue Tuang Lagi Sampai Selesai Sampai 3 20 Dengan Brewing Time Kurang Lebih 3 30 Ataupun Sampai 4 Menit Oke Karena Ini Pasti Beans Beda Beda Jadi Drawdown Pasti Beda Beda Gue Siap Siap Dulu Ya Ini Ini Sudah Sudah Dan Seperti Biasa Gue yaitu gue urutin wash, honey, dan natural nah berhubung kali ini supaya lebih oke buat kita evaluasi hasil seduhnya gue akan manggil orang, tapi beansnya ini gue tutup dulu nih biar mereka gak tau yang mereka cuma perlu tau, yang ini wash, honey, natural gitu oke, supaya mantep nih ya, gue akan panggil hero, dan juga nanda tetep nih, yang nyobain mana kopinya? ini, bablas, bablas, bablas ini, nah jadi hari ini kita lagi mau review beansnya si Heart salah dong, salah di balik dong oh iya, sorry siap cukup, cukup cukup siap 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 sampe 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 udah? udah? langsung kita coba pakai sandal pakai sandal nanti kalau mau langsung minum dead glass juga boleh waduh, kalau mau minum opi hari ini mounting pertama garam jadi kita syuting subuh-subuh aduh, belum mau opi terus ini ngomong kasar deh, sensor? sensor bunyinya gua ngomong lumba meee itu kami dong oke ini kita milih apa gimana nih? milih apa? eee pertama mana yang paling disuka sama rasanya kenapa milih itu udah, gitu aja enak-enak sih tapi tapi milinya yang paling suka dua boleh tiga buat jadi rekomendasi untuk teman-teman di rumah kalau gua nomor satu ini nomor tiga ini nomor dua ini nomor tiga ini kalau pilih tiga kalau pilih tiga gua masuk frame gak nih? masuk kalau anggur banget anggur banget ini enak-enak sih enak sih enak sih ini apa? apa ya? kayaknya kayak sugus yang warna ungu-angur itu lu gua sih pengen suka kalau makin di-sortir ya dua ini lah favorit gua ini eee eh pake mikrofon enggak emang ngedengerin yaudah gua sih pengen suka ini kedua ini cuma dua-duanya sama-sama enak ini tuh kayak balance banget dua-duanya manis banget tapi kalau ini tuh sedikit too much buat gua kayak terlalu fung gitu kayak terlalu funky tapi funky-nya funky yang enak kayak gua bisa paham kalau gua gak suka tapi ini orang pasti suka banget karena manis banget funky tapi secukupnya iya tapi enak sih ada di sini biasanya enggak ada? enggak ada? enggak ada? kira yang nomor dua hehehe oke langsung aja nih buka kopinya ya dari pojok lu doang oh pojok lu belum dibuka mak ha? belum dibuka kopinya belum? gimana cara nyeduhnya kalau belum dibuka dah? biasa liat bawah nah yang pertama Puntang Sultani Estet itu dong kalau ke sini dulu ya oh iya enak? waaah terus ini sup yang kedua kayaknya Kiriga AA Wash wah tetesnya nah itu udah tadi gua nyarin tetes susah yang ketiga Mekar Wangi Honey Double Fermentation beheh yang keempat nah ini apa tuh? beans emang enak leh pegasing endothermic natural jagoan gua nih jagoan nah yang terakhir ngap ngam hehehe Thailand Manapruk tipica natural enak 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 hibiscus mangosteen soursop iya sama sih rasanya sih rasanya begitu banget jadi ada ada kayak getah-getah funky-funky nya manggis tuh iya enak sirsak enak enak mantep loh Mekar Wangi ini enak double fermentation oke iya ini sih dua-duanya gua suka banget hmm lu nyeduhnya bagus nih ya pake Supreme jago juga lu nyeduhnya gua tau lah kok lu bisa nyeduh sebanyak ini terus semuanya sama-sama enak sekonsisten ini konsisten banget cuy karena ini dengan bantuan suprima instrument iiiiii ngeri kan cari di napisan nah itu wiii keren gua gak tau loh lu nyeduhnya pake apa gua ngaliat dari tadi lu nyeduh dari tadi lu nyeduh gua jadi gua nggak bias gitu tapi enak-enak Mantep enak, ini enak banget dua ini mekar wangi sama takengon ini Aceh gue gak pernah minum Aceh saya mati ini waktu itu pernah nih pegasi nih tapi yang ini lebih enak enggak, ini gue bukan lebay tapi ini enak banget udah, ini habis nih gue mau minum disini atau gue jual di cafe deh, lumayan dapet beans gratis gitulah pokoknya enak sih, gue suka semuanya enak tapi kalo gue pribadi, mekar wangi dan takengonnya jempolan ada apinya kalau bang landa nih yang mana gue paling suka ini doang pegasi paling cocok yang pegasi ini sekali pas nyium aromanya langsung suka manggis, ini manggis manggis banget manggis ini enak, gue suka terus gue udah lama gak minum kopi dari help packagingnya sekarang udah mantep ini udah lama tapi masih box sih keren nah, dia tuh sekarang juga udah lebih lengkap nih dia ada brew recommendation nya dia kasih tau terus juga untuk brew resepinya juga udah di kasih tau jadi, nyedunya gampang coba coba finis haaah ajing, konsisten banget ya DS nya belum bener oh belum haaah nah kalo disini berapa nih 146 harusnya COVID-TDSnya coba kalau disitu testing apa erot kurang banyak pas keren nih emang, emang keren coba, ini masih average, dia masih ngitung oh, suhunya masih panas, jadi masih turun sedikit lagi, sekali lagi itu pedes oh, jadi sampai disini pun ada ada, ada rekomendasinya yang enaknya gimana, ada dua sisanya pakai berapa gram biasanya sih di kantong ini orang gak pernah nulis ya, tapi lumayan juga sih menolong, sangat low ppm water lu tadi ikutin ini kalau low ppm, kita udah low ppm kebetulan temperature ya mirip-mirip semuanya oke, tds lagi dibaca, selesai lagi buh, 148 ini ini mau nyeduhnya pakai apa sih bisa pakai ini nyeduhnya pakai kang supri oke, jadi hasil seduannya ini 148 tds-nya tes disini buh, 147 147 sesuai gak? sesuai bisa lihat gak nih ke disini buh, 146 nih, gue fotoin tuh rekomendasinya 146 disini 147 146 gak kelihatan 146 gak kelihatan nah ini 146 juga tuh gila konsisten banget selurannya asli asli oke 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 enak mantap lanjut nah temen-temen udah tau kan kopinya apa dan reaksi dari yang nyobain juga seperti apa jadi ini semua kopinya lanjut aja oh iya enak-enak dan untuk dari yang dipilih sama Nanda dan Hero itu ada di dua binsin ini tapi semuanya tapi semuanya enak-enak karena menurut gue ini lebih ke arah sweetness apa manis semua kopinya dan untuk dari segi ACDT-nya menurut gue ini masih yang medium dan untuk aftertaste-nya unik sih terutama yang paling unik ya pegasing ini gitu jadi secara rasa kita udah approve dua bins ini mantap gila wah ini binsnya udah ada di website Bingeism belum ya harusnya sih udah ada jadi buat yang penasaran langsung aja check out di website-nya Bingeism ya gitu aja review minggu ini jadi sampai jumpa minggu depan see you guys bye